Banyak sekali pertanyaan, gimana sih caranya mengubah keadaan hidup kita yang saat ini sedang tidak menguntungkan alias kalian sedang berada di kontras. Misalnya, gimana sih caranya biar dapat kerja, nggak punya uang sama sekali sedangkan aku satu-satunya yang membiayai keluargaku. Atau mungkin saat ini sedang sakit, rasanya nggak nyaman, badannya nggak nyaman lah pokoknya lagi dalam kesusahan atau dicoba dalam keadaan health ya, kesehatan. Atau dicoba dalam keadaan keuangannya lagi kacau. Sebelum aku jelasin gimana caranya untuk merubahnya, aku kasih tahu dulu kenapa teman-teman berada di kontras. Jadi kontras itu bukan sesuatu yang diratapi atau dinikmati juga, jangan dinikmati juga. Tapi kontras itu ada karena semua orang itu nggak tahu apa yang mereka mau. Halo semuanya, nama aku Desi dan selamat datang di Kunci Hidup dimana biasanya aku akan ngomongin seputar The Law of Attraction dan juga Spirituality. Kali ini aku akan mengajak teman-teman untuk gimana sih caranya menginstall atau memasukkan memori atau ingatan buat masa depan kita. Jadi biasanya kan kalau kita ngomongin memori kan ada hubungannya sama masa lalu ya. Nah gimana caranya kita install memori untuk masa depan kita. Artinya itu sesuatu yang kita inginkan, sesuatu yang kita idam-idamkan. Misalnya kalau saat ini teman-teman tidak memiliki pekerjaan berarti future memorinya apa yang diinginkan sama teman-teman kan berarti aku memiliki pekerjaan, aku mandiri dan selanjutnya. Nah yang pertama itu adalah tahu betul apa yang kita mau. Sorry guys, aku harus mengulang-ulang kalimatnya karena ya emang itu-itu aja caranya, nggak ada cara yang lain. Jadi ya itu tadi, kalau saat ini teman-teman sedang berada di cobaan, apapun cobaannya ya, apapun itu. Ada juga yang nanya gimana caranya badannya biar kurus atau merubah bentuk wajah atau merubah keadaan matanya yang minus ya. Buat yang nanyain gimana caranya mengganti mata minus sama semua cobaan dikasih sama ilahi untuk membuat teman-teman jadi tahu apa yang dimau. Nah sekarang setelah kita sudah tahu nih, oke aku mau ini. Terus yang kedua itu adalah, sebentar guys aku mau set up kameraku dulu biar nyaman ya kita ngobrolnya. Gitu guys, oh my god, sticking. Nah yang kedua adalah feel the emotion. Artinya kalau di bahasa Indonesia kan dirasakan emosinya. Nah emosi kalau di bahasa Indonesia kan biasanya diasosiasikan atau dihubung-hubungkan dengan yang namanya marah atau segala sesuatu yang negatif ya. Padahal emosi itu kan kalau di artikan atau di uraikan artinya kan energi emosi. Nah energi ini bisa berupa rasa-rasa yang lain. Bisa rasa bahagia, rasa falling in love, jatuh cinta, belas kasih, terus rasa khawatir, rasa takut, ya emosi itu macam-macam. Nah tapi yang emosi yang dimaksudkan di sini itu adalah emosi yang berhubungan dengan apa yang kita inginkan. Jadi misalnya buat teman-teman, kalau misalnya pengen punya pekerjaan, rasanya punya pekerjaan itu kayak apa? Mungkin sudah pernah kan dulu sebelumnya bekerja, rasanya sebagai karyawan itu kayak apa? Atau rasanya sebagai pengusaha itu kayak apa? Pengusaha sukses ya. Nah buat yang pengen menikah, rasanya menjadi seorang istri atau suami itu seperti apa? Misalnya belum tahu rasanya kayak apa, ya cari tahu ya, kolek data atau cari informasi di luar sana. Keluar, pergi, survei, nanya ke teman, cari inspirasi, cari tokoh-tokoh yang mungkin bisa figur ya. Figur seseorang, bisa artis, bisa influencer yang kira-kira aku bakalan kayak dia, aku pengen apa yang dia punya misalnya. Jadi yang cari yang positif, yang menurutmu bisa menjadi self-image buat teman-teman. Nah dengan begitu sedikit banyaknya kita jadi tahu. Misalnya teman-teman pengen jadi bilionaire, kan belum pernah ya kan? Gimana caranya ya? Nontoninlah itu film-filmnya orang milionaire, bilionaire, kayak apa? Aku sering nontonin mereka karena aku pengen jadi bilionaire kayak mereka kan? Jadi pengen tahu bilionaire itu ngapain aja sih, cara pikirnya bagaimana. Pokoknya rasakan, perasaan menjadi apa yang kita inginkan itu. Emosinya itu kayak apa, dirasakan yang ketiga, embody it atau dirasakan di badan. Jangan cuma dipikiran aja, kebanyakan orang itu cuma ngayal-ngayal doang ya. Jadi dipikirin doang di otak, tapi nggak berasa di badan. Harus dirasakan di badan, harus membuat kita jadi, gimana ya? DNA-nya itu akan berubah kalau kita bisa mengajari badan kita untuk menjadi seseorang yang kita inginkan di masa depan. Contoh lagi ya, misalnya nih, semua balerina yang kecil-kecil itu ya, balerina anak kecil, setiap kali dia pakai stockingnya itu, dia itu membayangkan atau merasakan di badannya, dia disentuhannya kalau dia bakalannya pentas di depan banyak orang, kalau dia bakalannya menjadi seseorang yang fenomenal. Nah, setelah sudah dapat nih, kalau misalnya masih belum tahu, Mbak Desa, aku nggak ngerti rasanya. Pokoknya pengen nikah, aku nggak ngerti rasanya jadi istri, atau pengen kerja di pegawai negeri nih. Misalnya ya, ini buat teman-teman yang pengen menjadi pegawai negeri, aku ngerti rasanya kayak apa, belum pernah gitu kan. Ya sudah, pergi ke kantornya pegawai negeri itu, masuk ke kantornya kayak apa sih ruangannya, kayak apa sih orang-orangnya, kayak apa sih seragamnya, kayak apa sih baunya, kayak apa sih suasana ruangannya, kayak apa sih warungnya, makan di warung itu. Pokoknya harus keluar, ini yang nomor empat. Kalau misalnya nomor satu kan tahu apa yang kita mau, nomor dua itu merasakan feelingnya itu kayak apa, emosinya kayak apa, nomor tiga itu dirasakan di badan. Kalau sampai ke nomor tiga masih belum ngerti, go out, get out dari comfort zone-mu. Jadi kita nggak bisa ngapa-ngapain di rumah aja, di rumah aja kayak gitu ya. Jadi harus keluar, cari tahu sebagai seorang A, apa yang kita inginkan, itu rasanya kayak apa sih. Nah, kalau kita keliling di seputar itu, di seputar area itu, mencari koleksi datanya. Nah, yang terakhir ini adalah satu hal yang sebenarnya aku rajin lakukan. Jadi ada yang nanya, Mbak Des itu kan caranya untuk memanifestasi apa yang kita inginkan kan banyak. Ada afirmasi lah, ada scripting lah, ada visualisasi lah, bla 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 bla. Mana yang harus diambil, mana yang harus dilakukan, apa yang harus dilakukan semuanya, atau bisa dipilih salah satu saja. Jawabannya semuanya betul, boleh di afirmasi setiap hari sambil scripting setiap hari, sambil visualisasi setiap hari, terserah. Yang penting kamu yang ngerasa nyaman, enak, dan sesuai dengan lifestyle-mu. Kalau dipaksakan, kalau tidak sesuai dengan pola kehidupanmu, jangan. Nah, kalau aku, aku semuanya dilakukan, tapi yang paling rajin itu adalah visualisasi. Karena menurutku itu paling gampang. Jadi setiap sebelum tidur, aku selalu visualisasi. Kalau nggak visualisasi, itu rasanya rugi buat aku ya. Karena aku nggak mau tidur-tidur aja. Jadi aku harus melakukan sebuah tindakan buat subconscious. Nah, ini dia yang bikin segala sesuatunya. Misalnya ada tuh yang bilang, namanya scripting tuh harus effortlessly. Atau ini harus begini. Atau ada juga tuh yang 55x555. Kayak gitu lah ya. Nah, ada yang nanya, oh, yang itu salah tuh. Nggak boleh, harus effortlessly. Terus yang 55x55 ngerasa, enggak, ini benar. Semuanya ngerasa benar, intinya gitu. Karena ini kita harus repetition atau diulang-ulang terus, diulang-ulang terus biar subconscious kita tahu program baru biar bisa masuk. Jawabannya semuanya benar, cuma nggak lengkap. Jadi nggak harus 55x55. Yang harus itu diulang-ulang, diulang-ulang setiap hari minimal 21 hari. Setelah 21 hari, biasanya program itu sudah masuk di alam bawah sadar kita. Atau DNA, DNA teman-teman tahu kan ya, yang belintir-belintir itu loh. Nah, itu paling cepat dibentuk, itu sekitar 21 hari, itu dia selalu digontak-gantikan. Kadang ada yang degradasi, alias ada yang rusak, ada yang baru lagi. Nah, pokoknya, baik dia rusak, atau menjadi lebih baru lagi, lebih baik lagi, upgrade atau downgrade, istilahnya gitu, dia memakan waktu 21 hari. Intinya, kalau selama 21 hari kita melakukan apapun, terserah mau afirmasi, mau skripti, mau visualisasi, terserah, nanti bakalannya terjadi. Nah, setelah masuk ke subconscious kita, atau pikiran alam bawah sadar, baru kita bisa dibilang effortlessly, alias nggak mikir lagi. Karena, ibaratnya, teman-teman naik sepeda, awal-awalnya itu kan pasti kayaknya, jatuh-jatuh mulu, terus, pokoknya susah lah ya, nggak gampang. Nah, setelah kita ulang lagi, ulang lagi setiap hari, biasanya nanti lama-lama jadi, effortlessly, alias nggak pakai mikir kan. Nah, jawabannya adalah di sana, karena kita sudah membentuk, koneksi di DNA kita, kita juga sudah membentuk, koneksi di otak kita ya. Jadi, subconscious itu kalau diibaratkan, itu kayak tanah. Terus, pikiran sadar kita, itu kalau diibaratkan kayak biji. Nah, tanah, kalau dikasih biji yang pohon, bisa dimakan, ya dia pasti akan tumbuh hal tersebut. Dia nggak akan ngejudge, dia nggak akan komplain, nggak akan cerewet lah ya, nggak akan chip-chip-chip. Pokoknya semuanya diambil, ditelan, tumbuh besar ya. Kalau kita nanam tanaman beracun, bibitnya beracun, ya bakalannya tumbuh, pohon beracun. Makanya teman-teman, harus bijaksana, berhati-hati, memasukkan program baru, ke pikiran alam bawah sadar kita. Kalau kita selalu memikirkan, duitnya nggak ada, ini aku butuh uang buat anakku, buat keluarga aku, bla bla bla, pokoknya worry, 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 khawatir, khawatir, khawatir. Ya sudah, yang akan ditumbuhkan itu adalah, segala sesuatu yang terkurangan, ada yang susah, yang anak. Ngerti ya? Sampai disini sudah tahu? Alright guys, aku harap videonya cukup membantu, jangan lupa like, thank you, and I love you. Bye for now.